Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo, dari APK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Di dalam beberapa video terakhir, kita telah berhasil bagaimana memodifikasi struktur sebuah database, merekod database dari program, kemudian menampilkan dari database dari bantuan program Clipper. Nah, pada video kali ini kita akan membuat program untuk memodifikasi database berdasar kode unik atau nomor unik yang sudah pernah terekam di dalam database. Nah, lalu caranya bagaimana dan seperti apa, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, ini di hadapan kita ada dua lembar kerja. Yang pertama, ciri khas dari Despo adalah teguran hitam, dan sebagian ada yang biru, ada pink, air, putih, double, kemudian ada warna-warni teks, putih, hijau, kuning, magenta, jian. Ini ciri khas dari Deskbox. Di mana ekspresi dari source code kita akan diekspresikan di Despo ini. Kita konekkan Despo kita ke Clipper. Ya, kita konekkan. Dan kita masuk. Kita lihat program kita yang terakhir adalah Pilih Yaitu lih.beli.rb Kita open filenya Kita open file Lih.beli.rb Kita buka Nah Kita bisa juga menampilkan data yang sudah perekam itu Dari manual ya Sudah pernah kita coba Tapi sebelum itu kita bisa Lihat terlebih dulu yaitu Do Pilih Beli Nah, disini kalau kita punya barcode Sebenarnya angka yang ada di dalam catapis kita itu Bisa kita pakai dengan barcode header Atau di scan ya Misalnya Nomor unitnya 02123184125 Ini sudah kita lihat Sebetulnya kalau pakai barcode kan tinggal di scan dan muncul Jadi barcode header itu fungsinya sebagai pengganti keyboard Maka kalau Anda belanja di market Di supermarket atau di supermarket Kalau Kode barcode nya itu kotor atau sedikit obek saja Itu tidak bisa muncul informasinya Biasanya informasi yang muncul kan nama barang dan harga Nah, ini semacam itu Maka Di dalam video terdahulu pun saya sudah memberikan suatu kesempatan Kalau Anda ingin membuat suatu cash register Atau mesin cash register sederhana Untuk dalam tanda petik Anda membuka semacam minimarket sendiri di rumah Itu tidak perlu pesan program yang mahal tetapi bisa kita buat dengan slipper ini Hanya Anda membutuhkan komputer yang sederhana, printer sederhana dan juga barcode reader Walaupun barcode reader sebabnya opsional Tetapi untuk mempercepat itu Anda wajib menggunakan barcode reader supaya tidak terlalu lama mengetik dan juga menjari salah ketik Begitu Oke Sekarang kita lihat ini dengan kode unit tertentu Kode unit tertentu selanjutnya boleh kita sebut sebagai barcode juga Nah, disini sudah muncul nama barang, jumlah, dan harga Ternyata ada yang salah ketik Seharusnya harganya bukan Rp5.000 tetapi Rp5.500 misalnya Nah, bagaimana mau revisinya? Kita buatkan programnya dengan cara program yang sudah ada ini kita adopsi saja Yaitu dengan file, save as Nah, ini leleh ya, kita ganti menjadi UBH dari kata ubah Jadi UBH beli Nah, ini sudah menjadi UBH beli Langkah pertama yang harus ubah adalah judulnya Yaitu mengubah Mengubah data pembelian Sampai disini masih sama Layoutnya sama, cuma ganti judul Kita juga perlu Variable awal dari Kode unitnya Yaitu 12 karakter disini sudah disedia Layoutnya sama Waktu mama mau entry dan juga sama Kemudian setelah itu akan di Kita planning sebagai operator memberikan kode unitnya Kemudian juga di cek apakah dia mengisikan sesuatu yang tidak ada isinya Dikosongin gitu ya Itu kalau dikosongin dia akan membersihkan layar kemudian keluar dari kondisi pengulangan Itu dengan berlintah exit ini Nah, itu kalau Nah, itu kan belum tentu Jika ini dijalankan maka dia selesai exit Namun demikian jika tidak Hargo tutor biasa Mencari dari rekod pertama Mengkomposisikan pada rekod pertama Lalu melukir Melukalisir atau mencari Kode unik yang ada di database Dengan kode unik yang diketikan oleh operator Nah, pada waktu pencarian ini ada dua kemungkinan Apakah dia ketemu atau tidak Nah, jika tidak ketemu Akan muncul komentar Nomor unik tersebut tidak ada Terus gini kesempatan untuk membaca Setelah di tekan sembarang tombol Dia akan mengisikan area itu Kemudian loop minta diisi kode yang baru Nah, kemudian ini Sampai disini sama ya Antara lihat dan waktu sama persis Namun untuk hanya judulnya aja yang berubah Nah, selanjutnya Kalau melihat hanya ditampilkan aja dengan perintah C C namanya C jumlahnya C harganya Dan C kecelangan Tetapi untuk mengubah Semua kata C ini kita ganti Get Nah, anda boleh menggunakan manual Dekati satu-satu C dihapus diganti get Semua Atau Anda juga bisa menggunakan perintah Find and replace Perintahnya Windows ya Ctrl H Ctrl H Itu replace ya Atau find and replace Dia tanya Find what Kita klik say Replace with get Nah, disini Ada opsi ya Find next Replace Replace all Dan cancel Kalau find next itu mencari Setelah posisi kursor Kalau replace itu langsung dalam posisi kursor Replace all Tidak peduli posisi kursor Langsung diganti semua Padahal Yang kita ganti hanya empat ini Maka harus hati-hati Walaupun pilihan ini tersedia Tapi kita harus paham Apa arti dari pilihan itu Sehingga kalau posisinya Tadi ada di posisi Di sini Kita Lakukannya dengan find next Dia mencari Berikutnya Nah, disini ketemu Di block otomatis Oleh dia Kita klik replace Nah, ini muncul lagi Replace Muncul lagi Replace Muncul lagi Replace Nah, ini sudah tidak Karena terima kasih bukan input data topi Ini memang komentar Nah, berarti sudah selesai Kita Incel Kemudian Kalau kita Paham Apa yang telah kita pasuri selama ini Kalau ada get Ya Pasti ada read Maka with-nya ini kita hapus Kita ganti Read Begitu Selesai Ya, tetapi Perhatikan Perhatikan Di bawahnya Ada clear Jadi itu ada perubahan Kita tidak sempat melihat Langsung Dihapus Seluruh layar Untuk Minta data berikutnya Sehingga Anda Boleh juga Menambah kata width Disini Supaya setelah di edit Kita dapat kesempatan Untuk menyimaknya Atau Memperhatikan Apakah Perubahan yang kita lakukan Sudah benar atau tidak Atau belum Nah, begitu Begitu Ya, kita coba aja Hasilnya Siapa Ini kita simpan Lalu kita coba Do 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 Now End � A pra半 Do 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 disini kursor berketip pada nama barang kalau nama barang sudah betul ya di enter jumlahnya sudah betul di enter karena tadi kesalahannya di harga ini anda boleh ketik langsung atau dihapus dulu juga tidak apa-apa tapi kalau anda mau hati-hati dihapus dulu tapi kalau mau langsung juga boleh misalnya tadi 5.000 jadi 5.500 di enter keterangannya kalau mau dilubah ya boleh diganti apa enter nah yang ini yang wait yang seti terakhir saya sampekan kondisi ini sekarang nunggu adalah wait yang ini yang saya block diri itu begitu ini ditekan enter dia akan membersihkan yang entrynya lebih dan juga kesempatan kita coba ya enter nah bersih demikian seterusnya begitu oke demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini silahkan dicoba kalau anda mengalami kesulitan layankan aja pertanyaan melalui WA pribadi yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini begitu bagi anda yang baru menyaksikan tayangan di channel ini kalau anda terkesan terinspirasi silahkan di like and share supaya banyak teman yang berinspirasi juga termasuk anda yang sudah rutin ini silahkan like and share bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe karena subscribe itu bagi anda free ya gratis tinggal klik tapi bagi saya sangat besar manfaatnya kan otomatis memberikan motivasi agar saya selalu bersemangat di dalam membuat konten-konten di channel ini demikian harapannya apa? harapannya semua kita semua menjadi kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun salam saya Master Santo dari LPK 1 kompeten tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati